Halo teman-teman YouTube semuanya Kesempatan kali ini gue kembali share Dimana ketika teman-teman ingin mencoba mengaktifkan Untuk broadband LAN setting router pada Indihome ya Dengan merek Viberhome Jadi ketika teman-teman ingin mengaktifkan ya Sebagai contoh disini gue ada router dari Indihome langsung Viber Dan gue ingin coba mengaktifkan 2 port LAN Akan tetapi di port LAN yang selain 3 itu tidak bisa ya Karena ketika kita mencoba mengakses untuk setelan routernya itu Yang ter-checklist hanya pada LAN 3 ya Seperti itu teman-teman Jadi oke untuk cara pengaktifannya itu Sebelumnya gue akan coba pembuktian dulu ya Nanti teman-teman bisa ikuti untuk step-stepnya Dimana teman-teman untuk masuknya itu bukan di user ya Tapi dengan menggunakan admin Dan nanti password pada login yang admin ini teman-teman bisa lihat di deskripsi ya Oke kita akan masuk tampilannya seperti ini nih teman-teman Jadi kita pilih yang network Dan kemudian kita pilih yang broadband setting teman-teman Dimana untuk setelan default yang sekarang itu Kita tidak bisa untuk men-checklist ya Ya kita tidak bisa men-checklist Dan Untuk mengaktifkannya itu Kita hanya Oh sorry menya Hanya langsung dari pusatnya langsung ya Di Indihome Yang sekarang ya untuk sistem Sekarang itu seperti itu ya Dari pusat langsung ya Tidak bisa langsung di checklist Masuk ke menu admin router kita Seperti itu teman-teman ya Oke jadi Gue sekedar In memberikan solusinya Ya kita otomatis harus Menghubungi Indihomecare ya Seperti ini nih teman-teman Jadi sebelumnya Gue coba menghubungi Supaya Minta tolong Untuk mengaktifkan setting LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4 Seperti itu Ya karena Disini tidak aktif ya Jadi Sebagai contoh pun Yang kasus lainnya Misalnya ketika teman-teman ingin mengaktifkan SSID pun Kita tidak bisa ya Tidak halnya Di Sistem yang sebelumnya Kita masih bisa mengaktifkan Untuk LAN binding Atau SSID binding Seperti itu ya teman-teman ya Oke jadi Setelah teman-teman menghubungi Indihomecare Nanti si admin Indihomecare nya pun akan memberikan info untuk kejelasan selanjutnya Dan nanti kita akan diberi Tiket ya teman-teman ya Tiket dari Indihome Karena Si pihak Indihome itu sendiri Memberikan info bahwa nomor Anda masih aktif atau tidak ya Untuk yang digunakan Pendaftaran akun Indihome Dan nanti memberikan Kita tunggu saja ya Kita hanya melakukan pengecekan setelah itu Dari pihak teknisi Indihome akan menelpon kita ya Dan Akan memberikan arahan Dimana untuk Meng-close tiket yang Nantinya diberikan oleh teknisi Indihome itu sendiri ya Untuk Mengubah setelan LAN binding Karena gue request atau Ingin mencoba mengaktifkan di LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 Seperti itu teman-teman ya Jadi nanti kita hanya Menunggu saja ya Setelah menutup Tiket Dan kita SSkan langsung ke Teknisi tersebut ya teman-teman ya Jadi nanti kita di SS Dan Proses tetap akan berjalan Seperti itu ya teman-teman ya Nanti Dengan kita reload Apakah sudah Ter Aktifkan semua atau belum ya Network Atau mungkin kita harus tetap menunggu ya Seperti itu teman-teman ya Oke masih belum aktif ya teman-teman ya Jadi kita harus tetap menunggu Karena tadi Kita disuruh Menunggu Masih proses ya Seperti itu teman-teman ya Oke video kali ini Seperti itu aja Mengenai Setelan Atau mengaktifkan Broadband Pada Router Wifi Indie Home ya Seperti itu teman-teman ya Semoga Bisa menambah Wawasan ke Teman-teman yang Sesama pengguna Indie Home Dan Apabila video ini Bermanfaat Bisa bantu Dengan cara Like video gue ini Dan support Channel gue Dengan cara subscribe Seperti itu ya teman-teman ya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap berkarya Assalamualaikum Assalamualaikum